Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani Dalam channel Mind & Brain Indonesia Oke, kita masih dalam rangkaian video Mengenai Marshmallow Test Atau kalau di Indonesia mungkin Mie Goreng Test Atau Bakwan Test Karena orang Indonesia gak suka Marshmallow Orang Indonesia bukan Marshmallow tapi UP Test Atau Permen Kaki Test Atau mungkin Boba Test Oke, yang belum tau apa Marshmallow Test Lihat video sebelumnya ya Nah, sekarang saya membicarakan bagaimana Orang tua, utamanya ketika Kita masih punya anak balita Bagaimana melatih delay gratification Bagaimana melatih self-control Kalau tadi contohnya kan tadi ya Anak dikasih Marshmallow terus dia bisa nunda Supaya bisa dapet dua gitu Nah, salah satunya adalah Latih dia untuk menunggu Gak semuanya itu kita iain Gak semuanya kita turutin Ini nih ini Susah jadi orang tua Kita dorongan kita itu pengen Memberikan apa yang dia minta Pengen semua yang kita turutin Dan percaya tau gak Mungkin yang nonton ini Belum jadi orang tua Mungkin berpikir Masa gitu doang Gampang lah Gak usah kita turutin aja Tapi yang sudah jadi orang tua Tapi yang sudah jadi orang tua Testimoninya pasti Susah sekali Karena Gimana ya Ada dorongan kasih sayang Dorongan ingin melihat anak itu senang Itu semacam adiksi Ada dopamine yang melimpah Ketika kita bisa melihat Anak kita senyum happy Kadang-kadang Ketika kita orang tua gak punya self-control Kita juga kebabasan tuh Kita kasih semua Yang dia minta Gitu Nah Pertama tadi ya Kita buat mereka menunggu Gak semua diturutin Atau Kita ganti apa yang mereka inginkan Jadi gak semua kita turutin Dia mau makan Dia udah tunggu dulu Dipasak dulu Dibeli dulu Ya sabar Dia ngerainkan Ya udah sabar Kita bantu dia Kita support dia ketika Dia harus menunggu Disitulah Dia menunggu kesenangan Atau misalnya Ya sebelum kamu makan Selesaian dulu PR-nya Selesaian dulu Bersih-bersihnya Beresin dulu mainannya Dia mesti report dulu Sebelumnya melipatkan Apa yang dia inginkan Dan itu bagus untuk Tadi ya Melatih delay gratification Menunda Kesenangan Lalu berikutnya adalah Libatkan dia dalam Proses Ketika Misalnya dia mau masak Ajak dia ke pasar belanja Ajak dia Beli di tukang sayur Depan rumah Ajak dia Memilah masakannya Apa Memilah bahan-bahannya Ajak Lihat Perlihatkan dia Bagaimana ibunya masak Sehingga dia belajar Bahwa ada proses Dari sebuah sesuatu Ada proses dari Dari makan yang Dia cuma makan Itu ada proses panjang Dan dia perlu menunggu Dan perlu Bersabar untuk hal itu Oke Untuk Atau dari orang tua Disini Atau dari teman-teman Penonton disini Punya pengalaman lain Atau punya ide lain Dalam melatih Delay gratification Atau menunda Kesenangan buat si anak Kalau ada Tolong komentar Isi Tolong tulis di komentar Di bawah Dan Kalau bisa menarik Bisa kita bahas Di episode lainnya Terima kasih Dan juga nantikan juga episode lainnya Buat tips-tips Parenting juga Terima kasih setelah menonton Jangan lupa like Comment And subscribe Dan di share Sebanyak-banyaknya Semoga bisa menginspirasi Dan kunjungi juga Di Netsos kita Di instagram Dan facebook Di at Mineandband.id Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh